Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman channel Bapak Yasu Gorontalo walolohabari saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat apalagi sekarang bulan puasa sudah di hari yang keempat ya disimpan tenaga dulu ya Insyaallah dan sore kue ini jam lima tiga puluh tepat tanggal enam ya tahun 2022 kita orang jalan-jalan lagi obaliyah suasana orang bajual kue ya orang bajual kue untuk berbuka puasa nah dan sekarang ini saya ada di Jalan Palma ya dan kalau mau lihat di arah bagian timur ini hujan jadi mudah-mudahan di pusat kota tidak hujan jadi saya bisa mengajak teman-teman lagi mau jalan-jalan di sore hari ini sambil mau baliyah liah eh aneka ragam kue ya terutama kue eh tradisional kue Gorontalo jadi semoga teman-teman bisa terhibur dengan suasana di sore hari ini nah dan di konten-konten saya yang terdahulu saya sempat mengambil video tradisi Gorontalo nah tentang sahur perdana ya membangunkan sahur perdana di Talu Molo jadi mudah-mudahan teman-teman suka ini banyak sekali orang bajual kue ya di sepanjang jalan ini tuh hampir semua orang bajual kue loh saya khawatir kalau semua bajual waktu sampai yang mbak beli ini semua bajual ini kiri kanan-kanan kiri jadi mudah-mudahan semua yang bajual ini bisa mendapat rezeki ya bisa laris manis punya jualan habis sekarang ini berhujan tapi walaupun begitu ada juga orang bajual es ya ini Napa ya orang bajual es ini mudah-mudahan nah bisa habis ya kiri kanan-kanan kiri orang bajual kue semua nah nanti kita orang akan berhenti orang mau berhenti di yang paling banyak orang berbeli nah disitu itu baku muka dia biasanya sampai macet foto ya nah ada juga kendaraan yang langsung parkir tidak mempikir lagi di sebelah juga ada kendaraan juga yang lagi parkir jadi sobat pemuka parkir kendaraan nah jadi macet kita orang berhenti di sana sekalian melihat aneka ragam kue Gorontalo nah disana itu ada banyak macam kue ya merobat jual es hai 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 jual es ikan yang sudah masak aneka ragam kue nah disini ada semua ya teman-teman oke ya kita cari tempat parkir dulu nah disini lebih tampak di sini ini banyak sekali macam-macam kue ya ada dp onde-onde dp diapong dp katrisolo ada dp balapis dia punya kue jagung punya lengkap disini nah ini ada pis cok pisang coklat di samping pisang coklat ada popolulu didampingi popolulu terus di bawah ada katrisolo katrisolo dibayang-bayangi sama kue balapis dan di bagian bawahnya ada kue dadara dan masih di bayang-bayang sama kue dan ini kue jagung rasa jagung wow jadi di hampir dominan kue balapis ya Nah ada juga pendatang baru risoles didampingi dengan kue molen ya dan di bagian atas ada kue lemper atau kue la lampa yang laris manis banyak disini berbagai macam kue manis-manis ya nah ada juga sate didampingi oleh bubur ayam Wow mantap ada juga ikan-ikan yang sudah masak disini ini banyak pilihan jadi tidak perlu lagi memasak ya Nah ini ada aneka macam minuman Oh keren ada juga apang colo ada juga lopes way baru ada dia punya onde-onde pulau keren banget keren banget ya nah dan ini ada popaco yang sudah berganti kulit menjadi kulit modern ya mantap yo enak sehingga nah ini ada minuman tradisional yaitu di Niohu nah begitu ah minuman legendaris dari Gorontalo mantap ini larus manis ini lemper ini ya nah ini lagi satu dua cucur yang masih tetap bertahan didampingi dengan kue wapili yang masih setia nah ini ada juga transferan dari Makassar jalan kotek juga ikut ya masih dengan apang polote dan diatasnya ada panada Wow keren sekali nah ada popaco yang masih setia dengan bungkusannya dan ada kue putu yang sudah bermodel model lainnya modelnya sudah lain dan di pinggirnya ada sukade terus popo lulu dan ada kei coklat yang ditaburi keju Wow keren ya banyak sekali pilihannya teman-teman nah karena banyak pilihan banyak sekali juga yang datang di sini mereka semua beli kue di sini sampai-sampai di sini ini akan macet dia punya pilihan kendaraan ya ini kue putu kita lanjut terus kita lihat situasi orang yang lagi belanja-belanja ini untuk buka puasa semakin mendekati buka puasa semakin padat ya orang yang beli kue di sini dan para penjual juga sudah sibuk melayani para pembeli kiri dan kanan sama seperti itu ya Nah sudah mulai tanda-tanda mulai mau macet ini ya teman-teman oke teman-teman kayaknya video saya ini sampai disini saja karena kelihatannya ini langsung mulai berintik-rintik lagi ya kalau saya akan lanjut di episode berikutnya ini jangan lupa untuk tetap ikuti terus channel ini semoga kalian sehat-sehat selalu dan saya pun demikian agar saya akan tetap terus bersemangat memberikan informasi terbaik dengan kota Gorontalo ya teman-teman ya jangan lupa yang baru ketemu dengan channel ini agar saya tambah bersemangat jangan lupa di subscribe dan di centang tanda loncengnya supaya kalian akan tetap berhubungan dengan saya bisa ketemu dengan saya setiap saya upload video baru akhirnya saya undur diri demikian laporan saya mengenai situasi terkini ini kota Gorontalo di jam 6 ya jam 6 karena ini Somba buka jadi saya Somba pulang terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai